Pemerintah Kota Madiun akan menetapkan portal parkir atau One Gate System di pasar besar Madiun bekerja sama dengan pihak ketiga. Upaya itu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus mencegah kebocoran retribusi parkir. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan portal parkir di PBM itu dilakukan mengingat berdasarkan hasil analisa dan evaluasinya penerapan One Gate System di pasar seleko cukup baik. Maidi mengakui pendapatan parkir di PBM tahun 2022 lalu hanya Rp784,4 juta dari yang seharusnya sekitar Rp2 miliar. Kebijakan itu ditetapkan lantaran Pemkot ingin menertibkan manajemen pengelolaan parkir agar kedepannya lebih baik. Bahkan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mampu menyetor PAD ke Pemkot lebih Rp2 miliar setahun. Di portal, yang ketiga, karena di sana antara setoran dan tidak itu dengan survei itu masih ada sedikit satu kemudian. Di situlah saya mengamankan teman-teman yang hari ini. Tolong nanti di portal, di cek, opo brinder kurangisak munuh. Pemkot yang mengisak munuh, ya ayo ini ke depan harus lebih baik. Ini harus lebih baik. Jadi bukan kita ini sebenarnya menertibkan dari hasil-hasil serba, hasil pantauan itu untuk menjadi baik. Tapi kalau tidak saya tertibkan, NS yang tidak tertib, nanti jadi masalah hukum. Kan emang-emang lho, jadi kita tertib DKB, nanti tahu semuanya, insya Allah lah nanti dengan kondisi seperti itu semuanya akan lebih baik. Itu nanti pengelolaannya pihak ketiga? Pihak ketiga. Tidak, tadi MUI pihak ketiga. Jadi pihak ketiga akan mencoba berani sesuai dengan hasil serba itu. Berapa potensinya? 2, sekian berat. 2, sekian berat. Hari ini setorannya hanya 7,780. Berat, ini berat. Per tahun. Wali kota memastikan kebijakan tersebut tidak akan merugikan pihak manapun termasuk juru parkir. Nasib juru parkir yang ada sekarang ini, kata wali kota, akan diajak berkomunikasi dengan pihak ketiga untuk selanjutnya dipekerjakan. Maydi menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemkot itu juga mendapat backup pengamanan dari Forkopimda. Karenanya, ia meminta dukungan dari masyarakat untuk sama-sama mengawal agar tak ada kebocoran PAD. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV. Terima kasih. Tidak.